Muhaimin Iskandar, lahir pada 4 Desember 1966 di Jombang, Jawa Timur, adalah seorang politisi Indonesia. Ia dikenal dengan panggilan Cak Imin. Muhaimin memulai karir politiknya sebagai anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan kemudian menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Selama karir politiknya, Cak Imin aktif memperjuangkan hak-hak buruh dan menekankan pentingnya kesejahteraan sosial. Ia juga merupakan tokoh yang dihormati dalam lingkup partainya, PKB. Muhaimin terpilih sebagai Ketua Umum PKB sejak 2010 dan kembali terpilih untuk periode ketiga pada tahun 2020. Sebagai pemimpin partai, Muhaimin Iskandar berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh dan masyarakat kecil. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki keberpihakan terhadap nasib rakyat kecil dan berusaha memperjuangkan kesejahteraan mereka melalui perjuangan politiknya.